akhirnya perjalanan kurang lebih dua jam 23 menit dari setaria pos satu sampai puncak mantap rekor enggak sampai dua jam setengah masih bersama dengan saya dari jimanto yang saat ini ada di posisi Sabana dua merbabu lewat selo atau gansik kali ini saja tektokan gaya running karena begitu cepat dan kali ini cepat karena mengikuti dua pendekar satu Hai tanggal berapa ini Hai tanggal 23 Hai tanggal 23 Maret 2024 registrasi dulu ini sama bagus ini berdekar beraneng mozake bablas sampai pos satu di bawah pos satu ya rekor ini ha 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 di beberapa titik ndak kuat jalurnya licin ya tidak apa-apa mulai perjalanan dari pos satu jam 7.10 peristirahatan pertama buntut para pembalap menyebub香港 enggak seperti saya mengkis mengkisir I a i 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 Oh udah selalu Sambil ngobrol-ngobrol Tadi mau cerita Kalau pos 1 pos 2 Dengan mengikuti para Pembalap itu cukup 20 menit Jalur kayak gini di gas kenceng Ya betul Istrinya sering diajak Gitu aja kalau saya jalan sendiri ya khawatir juga Walaupun nggak tahu kapasitas saya tapi ya Tetap Cuaca cantik Itu Lihat Sepitnya Nafasnya Reporternya Sampai ndak bisa berkata-kata Nafasnya Begab-begab Gias kenteng Kaput masih 20 menit Sampai di Selter pos 3 Menurut cerita Pas badai tanggal 9 Maret kemarin Selter segini diisi 130 orang Dengan manajemen semua tas ditaruh di luar Lalu orangnya Ditata sambil berdiri Beberapa properti yang masih Tertinggal di luar Akhirnya emergensinya dibuka Buka Masih butuh perjuangan panjang untuk membersihkan Sisa-sisa Baya sisa-sisa Badai Tidak ternyata apa-apa kita mau langsung Saja gas terus Tanyakan kayak gini Digas terus dengan nafas Lancar Wih diatas Terlihat langit biru Mantap Diatas pos 3 ini Menyelesaikan tanjakan terakhir Menuju Sabana 1 Cuaca masih berkabut Mengurangi kadar oksigen Sehingga nafasnya makin Ngap Nafasnya makin mengkis-mengkis Sampai Sabana 1 Pos 4 Khusus yang lewase lo Yang pake gelang Satu Tenda kelihatannya yang Kang Parlan ini Yang bawa Dua tamu Tenda kelihatan Tenda kelihatan Tenda kelihatan 50 dan 47 Mereka terbiasa mengikuti Event Maraton Trail running Beda dengan saya yang hanya Tiktokan Tiktokan terakhir pun sudah Tiga bulan yang lalu Lewat jalur yang sama Lari Lari kan Lipat Lagu ya Hei Lok Setengah sembilan lebih lima Sampai di Sabana 2 Pos lima Berarti sampai sini kurang lebih Perjalanan Satu jam 25 menit Gila Tidak aja Satu jam setengah Tapi ya pada lari Kayak gitu Ngikuti Para pelari Gua 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 Sampai Di Waktu Lumpang 1 Itu Kita masih Jalan Bareng Oralit Oh Kataf Lampas Tadi yang Anti nyeri Dosis tinggi Lumayan pak Iya betul Ini Kataf Lampas Di Klovenak Potasium Oh iya oke Ini Sekali lagi Jangan pernah remehkan Para Tel runner ya Tas kecil Tapi Perkakas Komplit Termasuk Safety diri itu Komplit Saket Saket Perut Saket Perut Enggak lucu Wok Habisi Davis Pasnya Tinggal nanti persimpangan itu yang menuju kelandai Antara Mudah Keteng Songa Samatriangulasi Oh yang begini Ya betul Betul Ya ini selesai Anak tangga ini Tanja kanjang paling berat Ya Kalau lewat Seloh Itu ya ini yang ketemu dengan Semacam anak tangga setelah Waktu Lumpang cuaca masih berkabut sesekali terlihat cerah tapi ini dominan kabut yang berarak-arak samar-samarkan terlihat matahari kadang menembus kabut lalu terlihat warna kuning keemasan tembok putih ini ada di tadi tuh tepuk mulai jam 5 ternyata semalam hujan dari jam 2 sampai basecamp jam 5 masih gerimis rintik-rintik lalu menunggu sampai sekitar 2 jam dan ketemu dengan real pelari gunung asli mereka adalah pelari gunung berangkat jam 7 dari basecamp terus setara pendakian jam 7 lebih 10 woi agak kebuka sedikit langit ya jam 9 lebih 20 sampai di persimpangan antara trek lurus menuju triangulasi dan belokan lantai menu juga kenteng songo kalau dihitung waktu berarti 2 jam 10 menit sampai disini mumpung serah mas terlihat sabana nih dan sambil sedikit istirahat lantai puncai nyaris sampai akhirnya perjalanan kurang lebih 2 jam 23 menit dari setaria pos 1 sampai puncak kenteng songo edian mantap rekor tidak sampai 2 jam setengah gila diarah-arah sama pendikar-pendikar hari beses yesta popol melihat lembah-lembah yang mulai menghijau dari puncak triangulasi Tugune Rebah tekan triangulasi saya mau cerita kalau hari ini saya memecahkan rekor dari base camp sampai puncak itu air saya utuh bekas saya utuh ini pura-pura yang mau lihat tengok suanteng enggak suanteng pada lari kan oed dan aku yang laku wai ramampu は ya your mantsong suanteng belum pernah lewat semanting baru lima kali belum pernah foto disitu yo-yo mantap kagian hai 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 keren lah ke sana yuk kita selesaikan yang puncak suanting Mas jalur air mana Mas itu pralon itu sini yang sabuk bukit jalur air ke sana sabuk bukit nah itu jalur air foto-foto langsung ini lagi berapa keren hai 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 begitu cantiknya apa nyasa badannya juga langitnya hai 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 sedikit bernostalgia dengan jalur suanteng asli kalau atas cuaca sedikit terbuka ini ujung dari gunung kendil lalu lihat sabana yang sangat hijau, teman-teman ku masih kurang pada pengen lihat yang bawah keren-keren ya para pelari gunung tenanan ini dia halo halo ngeri kan ada pelajar di pihak kebetulan cuaca cerah sekali sampai di puncak suanteng ini nah itu ini sabana 1 naik sabana 2 lalu disana itu puncak berbebu dengan sabana yang luar biasa mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi sampai habis kata-kata selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati kayak koncok-koncok kudun cedol mumpung cerah mumpung cerah saya tak lewat apa yuk tugu atau plakat triangulasi merbabu yang sudah robo ini sepi tidak ada orang yang masuk ke sini hanya tiga orang tadi tiga orang itu tadi ya rombongan saya saya Pak Agus sama Pak Yung Yung inilah kapasitas teman-teman saya yang turun sampai ke puncak suanting yang bawah yang bawah ada pelakati berarti dipindah ke bawah sekarang masih lari-larian sampai sini ini saya itu kan mantap saya hanya penggembira jam 11 kurang 20 menuruni triangulasi dan sudah sampai pada persimpangan jalur landai disini ini kalau mau cepat yang ambil yang kanan kalau yang ini agak agak lambat yang jalur kita naik tadi monggo mau yang dipilih yang lebih cepat yang sini kalau yang awal sini yang ini ini tadi ini loh yang jalur landai disini ya kita ambil ya kita ambil betul iya woi sisi utara kebuka cerah terlihat sekarang tapi kamu bisaCan tahu diri paham diri kita dipakai mumpung cerah dan terlihat jelas bersih tadi itu om Agus yang usianya sudah 50 tuh masih mengajak tengok puncak sarip tapi Pak nyung-nyung nggak mau aku asal dengan kecepatanku sih oke oke tapi kalau kecepatan mereka yang lari angkat tangan temanku masih tertinggal di belakang untungnya orang yang sering lewat itu apal dalen jadi ketika saya kalem ini lebih cepat mereka ini ngerti dalam ya ah betul kalau sebelah yang tengah itu jalur air yang jalur manusia itu fall sebelah kanan atau sebelah kiri ternyata mereka lari-lari duduan salah ambil jalan menuju ke jalur air ini saya akan yuk untungnya orang yang sering lewat atau ngerti jalan ambil pol kiri lebih cepet hebat kan hebat luar biasa nih negeri atas awalnya dibalik samar-samar kabur di puncak merang keindahan panorama yang luar biasa temenku sudah sampai sana lho sudah sampai kenteng tunggal jaluri luas jadi serem kan turunannya kayak gini ya daripada nyawang balansin serem lebih baik melihat biu yang keren mantap lepualas Edelwish maju kanop ini lho keren kan Adelwish hutan Adelwish hutan Adelwish temen temenku yang dua sudah menunggu di sini sudah mereka sudah menunggu ya itu sudah menunggu disini punya keren mereka sudah menunggu disini ya udah bisa ini harus belok sini ya lincip kayak kukusan dibalik komplet ikuti para pembihara pengabadikan momen yang langka karena ini masih kategori musim penghujan kita mau lihat negeri atas awan pas di Sabana itu cuacanya keren banget nih mau bikin video muter 360 derajat dari Sabana Sabana 2 kebetulan dapat suacanya cerah kita turun sampai disini wah buncai keren kan setelah melewati turunan Sabana 1 mau menuju ke Sabana Sabana 2 menuju Sabana 1 tidak ada salah jalur jalurnya itu bener yang yang salah itu cuma enak atau tidak enak keren keren disana bunga dan lion lukeh puncak merbabu turun ini disabana satu ini tamunya kanparlan ternyata terkenal di jenri nasional mengabadikan nunut-nunut terkenal ngobrol dengan DJ tadi ternyata dia banyak pengalaman tentang lika-liku sejarah dan pemahaman dia tentang benda-benda peninggalan sejarah lalu menghabiskan waktu kurang lebih lanjut ini tadi saya dikerjain saya suruh di depan supaya kontennya nanti judulnya adalah para runner kelas kakap di peser pacernya adalah pendaki kawakan statusnya kan masih pendaki Hai kalau membuat konten judulnya gitu ya bayangkan kekuatan badi merbabu shelternya itu sampai geser ini fondasinya geser lalu sekarang kita punya gandul gandul itu melayang jadi tidak bertumpu pada fondasi tanah harusnya kan di sini ini patoknya patoknya kabur lalu sekarang yang di atap yang sebelah kanan jebol bol tapi setidaknya sudah pernah menyelamatkan 130 pendaki yang diajar badai mantap ini sudah lepas dari pos tiga bayangkan bayangkan teman-temanku kayak gitu melayangkan sabananya cantik dengan tarian kabut lalu teman-temanku sudah tidak terlihat karena mereka memang basicnya adalah para atlet trail runner ini saya itu kan pendaki tektok yang apa ya silahnya berlatar belakang pendaki konvensional kebetulan waktu yang terbatas lalu enggak bisa daging indah ya tektokan aja sekarang jam 12 lebih 15 bisa dibayangkan dalam waktu 25 menit dari sabana 1 sampai pos 2 itu saya saya belakang temen-temen gue yang dua-dua ngeblasnya ngarep pendekar ini di bawah pos 2 Desember itu belum jadi jalur air sehingga masih sangat nyaman di lalu sekarang sudah jadi parik yang sangat jalan terus setelah pelan-pelan kayak gini sudah jadi parik itu datar rata sekarang jadi kayak gini iya Sampai mana mes Sampai pohon roboh iya tarian kabut langit biru sampai di pohon tumbang di atas pos 1 tidak tahu ini apa tapi yang jelas dari sini itu fenomena alamnya keren kabut ke arak-arak menutup keindahan bawah menjelang sampai pos 1 tanjakan langit berarti tadi kalau dari atas turunan langit semangat puncak 5 menit lagi sampai pak 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 ini tidak logis mau dari selesai pos 1 5 menit sampai puncak ya 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 setengah 1 sampai pos 1 berarti turun dari turun dari sabana 1 tadi pos sabana 1 kurang lebih sekitar 40 menit temen-temenku udah sampai beskain Ropopo gigawis santai selamat tinggal pos 1 senduran yang tempat yang sangat nyaman untuk istirahat nosel terik di sini sudah 2.000 mdpl halon halon semakin sayah dengkule semakin kocak ini rapopo yang kelasnya orang biasa kok yes hutan yang masih asri dari hutan yang tersisa dari merbebubia gancek pohon pohon terutama pohon cemaranya eksotis benar-benar sendirian memang niatnya solo wisok tadi tuh tapi di base game diajak bareng sama 2 pendekar sapopo tadi pagi dipaksa ngecek sampai bos 1 biasanya saya jalan dari bawah sekarang kalau pulangnya saya jalan sampai ke berbang pedagian semangat mas masih ingin ketemu pedagian ini terus lumutnya okeh semangat mantap di beberapa titik itu sekarang antara jalur ojek dan jalur pejalan kaget jadi satu kalau dulu sempat terpisah tapi ini tadi melintasi beberapa jalur yang untuk jalan kaki kok rata-rata bayar semacam rusak nggak diperbaiki pada ketutup perdu-perdu ini kalau jadi kayak siji satu jadi siji jadi satu kayak gini dan lokasinya lebar sih nggak salah untuk simpangan motor dan pejalan kaki kan sama-sama nyaman ini ini antara pos 1 dan gerbang pendagian ada peto tulisan pertengahan dekat di mata pegal di kaki ini adalah jalur ojek yang 30 ribu berhentinya di sini kalau yang pos 1 tadi itu 50 ribu lalu kalau yang di gerbang pendagian itu masih 20 ribu punya tekor panjangnya sampai bawah sampai sini ini itu loh hmm gerbang panjangnya sampai sini salah satu bukti keperkasaan angin ribut angin kencang pada tanggal 9 Maret Maret lalu ini kan sudah tanggal 2 3 ngayang ngeri ya dibayangkan tapi ada beberapa orang itu yang tidak mau diistilahkan badai gunung mereka pengennya tetap disebut angin kencang karena memang definisi badai itu pengandiannya memang super-super kencang sangat-sangat sangat kencang harap bawah ini terlihat cerah sekali ya ya mas semangat warna jam 1 kurang 10 menit berarti jam 12.50 sampai lah di pintu gerbang pendagian gancik ini mau ngecek tidak ada ngecek laku dan kuliah keter hahaha ya besalah tetap laku alon-alon baik ngecek 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 di mantem makadam kurang lebih 30 menit hahaha tapi view nya asyik lewat sini tuh elok 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 asli mantap view nya loss karena itu gerbang dibawah itu adalah gerbang menuju base game pendagian selo dulu tempat ini pernah menjadi tempat wisata yang viral itu ganci iltop tapi kena pandemi atau karena masalah yang lain lalu sekarang tempat wisatanya terbengkelai sayangnya sebenarnya sudah dibiayai atau dimodali dengan cukup besar tapi akhirnya tidak terawat view bawah keren sekali perkampungan di depan itu adalah perkampungan taro batang atau base game selo ini ada gerbangnya ini gerbang kedagian lalu jalurnya itu iya kalau dilihat bawah keren mantap lumayan kan kalau mau jalan kaki lewat sini tuh kena di kakinya pegel-pegel tapi melihat landscape yang begitu luasnya terlihat apik ini lumayan dilewati mas makadami lurus ke depan haryo asik kadang perlu juga melihat menengok keindahan lembah hai 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 iya betul akhirnya sampai basecamp kurang lebih perjalanan total waktu 6 jam 20 menit dari basecamp puncak kembali ke basecamp terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih